Pemirsa Bawaslu Tanca Barat menyebut sejak dimulainya penertiban atau penurunan alat peraga sosialisasi atau APS Paracalek hingga saat ini ada sebanyak 2.539 APS Calek yang telah diturunkan oleh pihak Bawaslu. Hal ini dimenarkan langsung oleh Ketua Bawaslu Tanca Barat, Amrina. Bawaslu Tanca Barat menyebut sejak dimulainya penertiban atau penurunan alat peraga sosialisasi atau APS Paracalek hingga saat ini ada sebanyak 2.539 APS Calek yang telah diturunkan oleh pihak Bawaslu. Ketua Bawaslu Tanca Barat, Amrina menjelaskan penurunan APS ini tidak ada unsur tebang pilih di mana sebelumnya sejumlah parpol sudah dihimbau untuk menaati peraturan dalam tahapan masa sosialisasi pasca penetapan DCT dan APS sendiri tetap boleh dipasang dan terpampang. Namun tidak boleh terdapat unsur ajakan. Salah satunya ada tanda nomor urut dan tanda coblos paku. Penertiban dan penurunan APS Paracalek ini akan berakhir hingga 27 November mendatang. Terkait APS yang kita turunkan itu adalah APS-APS yang melanggar yang sudah mengandung unsur kampanye. Ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori unsur kampanye seperti coblos nomor urut, simbol gambar paku atau ada ajakan, ada unsur ajakan. Jika APS tersebut tidak mengandung tiga unsur tersebut, maka APS itu tidak akan ditertipkan. Tetapi jika APS tersebut mengandung unsur yang tiga tersebut, maka APS itu akan ditertipkan. Sesuai dengan Himbawan Bawas WRI nomor 774. Lebih lanjut, Amrina menambahkan pihak Bawaslu hingga saat ini masih tetap melakukan penurunan sejumlah APS di tingkat kecamatan maupun desa melalui panwas cam dan PKD. Hal ini agar selama masa tahapan sosialisasi ini, APS yang bersifat unsur ajakan dapat tertip dan tidak terpajang sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.